jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada kembali lagi bersama saya maurits di acara kupas kumitas gold kita pada hari ini tanggal 3 Mei tahun 2023 semua serba tiga rekan trader seperti biasa acara kupas kumitas gold kita akan kita selalu melanjutkan analisa yang terjadi pada aset gold ya di analisa sebelumnya saya biasanya menyambung analisa lain menyambung dari analisa harian ya terus kita sambung lagi ke analisa gold ya analisa gold kita sambung lagi ya dan di analisa trading kita di gold ini kita akan membahas apa yang telah terjadi pada pagi hari sore siang hari dan sekarang memasuki pasar Amerika dan kalau kita lihat rekan trader baru saja saya lihat data terakhir data terakhir di website ya terutama untuk datang Hai terutama untuk datang kalender ekonomi nah disini kita bisa lihat bahwa terjadi barusan data informasi bahwa perubahan tenaga kerja non pertanian ceritanya nih para pegawai swasta ceritanya ya mengalami peningkatan yang sangat luar biasa sehingga dia membuat sedikit pergerakan yang positif terhadap dolar Amerika Nah kita bisa lihat sekarang bagaimana ke pergerakan positif tersebut di platform Rekan Trader nah Rekan Trader bisa lihat disini ini ke persentas gold kemarin Rekan Trader bisa lihat bagaimana setelah news dikeluarkan indeks dolar Amerika ini merangkak naik sampai sempat menembus level 101.470 ya walaupun secara garis besar masih ada terpenuh tekanan pada hari ini tapi kita lihat bahwa hari ini indeks dolar dia sempat merangkak dan dia sekarang sedang ya bergerak kita melihat bagaimana pergerakan kedepannya seperti gimana walaupun tadi sempat menuju ke 101.473 nah sehingga dari pergerakan ini dia membuat pergerakan yang signifikan terhadap gold ya seperti yang telah saya prediksikan pada pagi hari bahwa gold ini akan berusaha turun sampai ke 2008 telah terjadi Rekan Trader ya telah terjadi nah ini kalau pagi hari kita langsung lanjutin dari analisa kupas-tuntas gold aja ya nah dia telah menembus 2008 malahan sudah menembus ke 2006 walaupun sekarang dia sedikit naik lagi dan dia telah berada di posisi 2012 nah kalau kita melihat tendensi pada saat ini ya tendensi pada saat ini saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar gold ini masih punya peluang yang sangat kuat mengalami pelemahan ya kalau kita lihat seperti kayak gini ya saya bisa bilang bahwa gold ini kemungkinan besar dia bisa turun minimal ya Rekan Trader ya kalau menurut saya minimal dia akan kembali lagi ke level sini nah dia masuk di level sini antara 2007 sampai 2000 eh sorry sorry dia akan masuk antara 2007 saya hapus dulu deh eh sorry nah saya hapus dia akan berada di sekitaran 2007 sampai ke 2007 sampai ke 2005 ya nah ini dia oke oleh karena itu saya bisa bilang bahwa pergerakan terhadap gold ini masih bisa ya diantara sekitaran-sekitaran sini lah ya nah dan saya bisa memprediksikan bahwa gold ini masih bisa Rekan Trader kenapa karena nanti akan ada dua nyusisa lagi Rekan Trader dua nyusisa itu yang akan terjadi pada pukul 20.45 ya indeks penajar pembelian ya 21.00 jam 9 nah dan nanti puncaknya pada dini hari pukul 1 dini hari akan ada statement yang akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell di rapat FOMC nah kalau kita lihat tendensi seperti kayak gini nah ini kita beranggap-anggap aja ya Rekan Trader ya kita beranggap-anggap aja bahwa kalau tendensi seperti kayak gini masih terus berlangsung tidak kemungkinan tidak tidak tertutup kemungkinan menurut analisa saya gold itu masih bisa turun ya masih bisa turun saya mengambil asumsi bahwa gold itu masih bisa turun sampai kalau menurut saya Rekan Trader di level sini nih nah sorry nah oke lah yang paling terendah 1994 itu menurut analisa saya ya Rekan Trader ya tidak tertutup kemungkinan sampai masuk di non-farm payroll gold itu masih bisa turun sampai di wilayah minimal masuk di wilayah 1996 dulu disini ya nah dia masuk sini dulu atau di wilayah berikutnya di bawah sini di bawah sini ya nah ini dia 1994 nah itu menurut analisa saya kalau memang gold nanti akan coba mengalami pelemahan sampai di level ya di level terendah saat FOMC dikeluarkan itu ya tapi harap diperhatikan juga tidak tertutup kemungkinan bahwa gold ini masih bisa terbang tinggi juga Rekan Trader apakah dia bisa terbang tinggi sampai level paling tertinggi di seputaran sini 2034 atau mungkin dia bisa naik sampai di level yang paling tertinggi sekitaran 2038 nah ini pertanyaan ini nih harus bisa benar-benar kita jawab nanti oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tidak segala sesuatu masih saja bisa Rekan Trader masih bisa bahkan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa terbang sampai di seputaran 2000 nah disini ya nah 2034 atau 2038 masih bisa Rekan Trader nah oleh karena itu saya sekali lagi saya bilang bahwa pergerakan gold ini kita akan lihat dengan seksama bagaimana pergerakan yang terjadi menurut saya masih bisa menurut saya masih bisa terjadi Rekan Trader dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa naik pun juga sampai level yang paling tertinggi di seputaran sini ini ini level paling tertinggi sampai rapat FOMC nanti malam ya oleh karena itu ya saya wanti-wanti aja sebenarnya saya wanti-wanti aja nah ini dia nah saya berasumsi dia masih bisa naik sampai ke level 2034 nah oleh karena itu Rekan Trader sekali lagi ini saya kasih gambar dulu deh kalau dia bisa melewati 2019 artinya kemungkinan besar 2034 bisa ya tapi kalau dia tidak artinya kalau dia masih bisa turun terus ke 2005 2007 kalau dia turun lewat 2007 atau 2005 1996 bisa dapat oleh karena itu hari ini masih ada 2 news lagi yang sangat luar biasa dan akan dilengkapi dengan non-farm non-farm lagi FOMC yang akan dikeluarkan nanti dini hari sehingga bisa membuat pergerakan gold ini bisa mengalami pelemahan atau penguatan kalau pelemahan 1996 kalau penguatan 2034 tapi saya tendensi yang saya lihat kalau menurut saya kalau menurut saya penguatan sangat kuat pada hari ini kalau menurut saya ini masih akan ada pasar Amerika masuk kemungkinan besar dia bisa naik lagi untuk indeks dolar Amerika sampai ke 101 dan tidak tertutup kemungkinan kalau memang FOMC itu terjadi dia bisa terbang tinggi malahan menurut saya tidak tertutup kemungkinan di 101 atau yang paling tinggi itu di seputaran 102 nah kalau dia sampai dolar Amerika sampai nilai tertinggi itu artinya ya siap-siap aja akan turun benar-benar turun ini si gold oke dengan trader semuanya dengan trader demikianlah kupas tuntas gold kita pada saat ini kembali lagi saya mau bilang bahwa hati-hati masih ada 3 news lagi yang sangat luar biasa kemungkinan penurunan itu masih sangat kuat tapi tidak ada hambatan bahwa penguatan masih bisa juga terjadi oleh karena itu harap pantau terus gold sampai laporan FOMC yang akan dikeluarkan pada dini hari nanti Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih telah menyaksikan acara kupas tuntas gold bersama saya Mauriz dan Amarket Salam Profit Indonesia Terima kasih telah menonton